Don't boost, please! Don't boost! Wow! Maverick Vinales! Maverick Vinales, suara sesama! Radar Venus Parade Mandalika jadi kegiatan wajib para pembalap MotoGP di sirkuit Mandalika. Hampir seluruh pembalap MotoGP ikut dalam kegiatan rider van Parade MotoGP di sirkuit Pertamina Mandalika, Minggu 29 September 2024 siang waktu Indonesia Barat. Mulai dari Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Mark Marquez, Jorge Martin, hingga Marco Bezzecki juga ikut meramaikan kegiatan tersebut. Dengan memakai kendaraan bak terbuka, para pembalap sangat antusias berdiri di atas trailer yang ditarik mobil untuk bertemu langsung dengan para penggemar yang hadir di tribun penonton. Acara ini merupakan kegiatan wajib para pembalap sebelum memulai balapan di Indonesia. Jujutnya traik matahari tidak menyurutkan semangat para pembalap untuk menyiapkan langsung para penggemar yang sudah lama menunggu pembalap kesayangannya dengan mengelilingi sirkuit. Terlihat beberapa pembalap juga menambahkan sesuatu ke arah para penonton dengan tembakan khusus untuk melemparkan barang. Mereka menembakkan barang-barang mereka untuk menjadi hadiah para penonton MotoGP Mandalika yang telah hadir. Begitu riuh di atas tribun ketika para pembalap MotoGP Mandalika ini melemparkan barang-barang yang mereka bawa ke atas tribun. Usai melakukan rider van Parade, para pembalap melanjutkan kegiatan dengan acara Hero Walk. Di sana para penonton bisa berinteraksi langsung dengan para pembalap, berfoto bersama hingga meminta tanda tangan mereka. Pada parade tersebut, para rider MotoGP diarak menggunakan mobil bak terbuka di sepanjang sirkuit Mandalika. Tentunya kesempatan unik bertemu dengan para rider MotoGP ini tidak disiasiakan oleh para fans. Tribuan fans menanti para rider MotoGP di sepanjang tribun Mandalika. Mereka membawa bendera tulisan-tulisan kecil, poster, dan gambar rider idola mereka untuk ditanda tangani secara langsung ke para rider. Antusiasme luar biasa dari fans dan masyarakat Indonesia tersebut membuat takjub dan senang para rider MotoGP. Sangat luar biasa berada di sini sulit dipercaya, terima kasih untuk semua dukungannya. Kata Fabio Dijan Antonio dalam mewawancara MotoGP di bak terbuka. Saya tak bisa berkata-kata, sangat menyenangkan bisa tampil di sini dan menarik minat masyarakat, ujar Alex Rins. Kali yang sama juga diungkapkan oleh Jorge Martin, sang penguncak klasmen MotoGP tersebut mengucapkan terima kasih dan mengaku tidak sabar untuk menjejali balapan di Mandalika. Terima kasih lombok, thank you, tidak sabar untuk menjalani balapan, tulis Jorge Martin dalam unggahan di media sosial Instagram miliknya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!